Dengan mengendarai sepeda motor, dua orang pelaku pencurian menyambangi salah satu rumah kontrakan di kawasan Jalan Haji Said, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dengan memanfaatkan kondisi perumahan yang sepi, kedua pelaku tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil sebuah tas di dalam rumah korban yang berisikan logam mulia berupa emas. Willy selaku pemilik rumah yang menjadi korban pencurian mengungkapkan, kedua pelaku berhasil masuk ke dalam rumahnya dengan cara mendongkel pintu utama. Dirinya juga meyakini bahwa aksi pencurian ini sudah direncanakan oleh kedua pelaku. Satu-satu, satu gembok, selesai, biar lagi kondisi, kemudian masuk, kemudian pintu utama berbongkar, sudah terbuka, dia masuk. Kejadiannya cukup cepat, jadi kelihatan pelaku hanya membincar di kamar utama, mungkin menurut saya sih hanya dengan tes atau biasa, jadi dia tidak melihat yang lain. Pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Atas kejadian ini, korban mengaku mengalami kerugian hingga 5 juta rupiah. Terima kasih.